Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Semoga selalu baik-baik saja ya Tetap semangat dan juga tetap jaga kesehatan Hari ini kembali lagi bersama Umi Dan kita akan belajar tema 3 Tema 3 dan tema 2 Yaitu untuk muatan bahasa Indonesia Sebelumnya kalian sudah belajar tema 3 dan tema 1 Yaitu mengenai dena untuk muatan bahasa Indonesia Kalian juga sudah berlatih membuat kalimat Kali ini yuk kita berlatih lagi Namun sebelumnya yuk kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca lepas basmala Bismillahirrahmanirrahim Siap untuk belajar? Great! Oke Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah Kalian mampu memahami kosa kata berdasarkan gambar yang diberikan Kalian mengerti arti dari kata tersebut dengan membuka kabus Selain itu kalian juga diharapkan mampu membuat kalimat berdasarkan kata tadi Nah satu lagi nih tujuan dari pembelajaran hari ini Yaitu kalian dapat membuat cerita berdasarkan gambar seri yang akan diberikan Kita dapat menentukan kuasa kata berdasarkan gambar yang diberikan Kemudian jika kita mengetahui arti dari kata tersebut Kita dapat melihat artinya di dalam kamus Baik itu kamus berupa buku atau kamus besar bahasa Indonesia secara online Kalian bisa membukanya di internet dengan pendampingan orang tua ya Nah setelah kita mengetahui arti kosa katanya Kita dapat membuat kalimat berdasarkan kosa kata yang diberikan Contoh dari gambar berikut Kita dapat melihat bahwa di gambar ini menunjukkan sikap sportif Apa itu sportif? Sportif adalah jujur dan mau menerima kekalahan dengan lapang dada Nah contohnya di dalam kalimat yaitu ketika bertanding kita harus sportif Jadi kalau menang kita bersyukur, kalau kalah kita tetap memberikan selamat kepada lawan main kita Dan kita menerimanya tetap dengan senang hati dan akan terus berjuang ke depannya Coba sekarang kalian cari arti kata dari gambar-gambar yang akan diberikan kepada kalian Setelah kalian tahu arti dari kosa kata yang akan diberikan Coba berlatih untuk membuat kalimat berdasarkan kosa kata tersebut Kosa kata yang pertama yaitu kelompok Lihatlah gambar berikut Kemudian kalian boleh mencari arti kosa katanya Dan buatlah kalimat dengan menggunakan kata kelompok Kata yang kedua yaitu ramah Lihatlah gambar berikut Kemudian cari di dalam kamus arti dari ramah Dan setelah kalian mengetahui artinya Silahkan buat kalimat menggunakan kata ramah Berikutnya yaitu bekerjasama Carilah akti dari kata bekerjasama Kalau kalian tahu artinya Silahkan buat kalimat berdasarkan kata bekerjasama Dengan menggunakan kata bekerjasama Jadi ada tiga kata ya Tokok, ramah, dan juga bekerjasama Oke, jadi selain dapat menemukan kosa kata berdasarkan gambar Kita juga dapat menemukan cerita berdasarkan gambar seri Apa sih umi gambar seri itu? Gambar seri adalah hangkaian dari beberapa gambar Yang menceritakan tentang isi gambar tersebut Biasanya juga di dalam gambar seri Terdapat percakapan antar tokoh Lalu umi bagaimana cara membuat cerita berdasarkan gambar seri? Yang pertama yaitu amati gambar dengan sesama Perhatikan kejadian yang ada di dalam gambar Buatlah kalimat satu persatu sesuai dengan gambar Dan yang terakhir yaitu Gabungkan kalimat-kalimat yang sudah kalian buat tadi Menjadi cerita yang panjang Berikut umi tampilkan beberapa gambar Atau yang disebut dengan gambar seri Kemudian tugas kalian selanjutnya yaitu Buatlah cerita berdasarkan gambar seri yang umi berikan Terima kasih telah menonton! Baiklah teman-teman, demikalah pembelajaran kita hari ini untuk penguatan bahasa Indonesia Dengan belajar hari ini kalian diharapkan mampu memahami kosa kata berdasarkan gambar Kemudian memahami artinya dan juga dapat membuat kalimat berdasarkan kosa kata pada gambar tersebut Selain itu, kalian juga diharapkan mampu membuat cerita berdasarkan gambar seri yang diberikan Semangat untuk hari ini Jika ada yang mau kalian maami, kalian boleh bertanya ya Ingat untuk mengumpulkan penugasan ini di kol penugasan untuk umumannya Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mewakilkan lapas Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Semoga pembelajaran hari ini berkarya Ini minta maaf kalau punya salah untuk pembelajaran hari ini Terima kasih untuk perhatian kalian untuk terus belajar dengan penuh semangat Semangat, semangat, semangat Tepuk semangat Yes, yes Yes, yes We are the best, the best, the best Yes, Allah Akbar Siapa yang ingin menjadi pintar? Saya Siapa yang ingin menjadi pintar? Saya Siapa yang ingin menjadi pintar? Saya, saya, saya Allah Akbar Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya insyaallah Notif Dengar Kadar